Hai assalamualaikum welcome back to my channel dapur mama ajeng oke mams kali ini mama masak sob iga sapi ya jadi ini aku udah siapin untuk iganya itu aku pakainya satu kilo ya mams ya ini iganya tuh udah dipotong dari pasar tapi masih nempel gitu jadi aku iris-iris dulu nah iris-iris semua mam nanti biar makannya enak ya Nah ini ada itu lemak-lemaknya mam nanti yang bikin kuahnya itu gurih ini aku taruh di mangkok dulu setelah aku potong-potong semua kemudian aku mau kukus dulu pakai panci presto ya mam jadi dagingnya tuh biar empuk ini aku susun semua di panci presto maaf ya mam ini agak kurang fit juga nah ini udah selesai jadi aku tutup panci prestonya dan nyalakan apinya nah tadinya maaf ya mam aku skip karena lupa disotting jadi aku udah siapin air kemudian dagingnya udah aku rebus di panci dan untuk bumbunya sangat simpel jadi cuma bawang putih digeprek kemudian digongso sama bawang bumi ya mam ya setelah itu campurkan ke dalam panci yang berisi rebusan daging tadi dan untuk kentang sama wortelnya nih aku kukus aja biar hasilnya lebih keset nah ini apa ya mam ya ini aku masukkan daun bawang dan aku bumbuin garam gula pasir 1 sendok 1 sendok aja dan ini kaldu bubuk rasa sapi ini di atas ini udah aku kasih jamur mams karena anak-anak tuh paling suka sop jamur jadi jamurnya tuh langsung aku rebus di kuah kaldu aja ya biar lebih gurih nanti tinggal diangkat sama diiris-iris nah ini jangan lupa diaduk-aduk aku masukin daun seledri biar rasanya lebih gurih sama harum kemudian diaduk-aduk lagi tunggu sampai mendidih jadi ini tadinya aku lupa masukin merica ini aku kasih merica 1 sendok lebih sedikit ya mam merica bubuk yang udah ini yang asli itu ya mam ya setelah itu tunggu mendidih sebentar jangan lupa koreksi rasa nah ini jamurnya mau aku ambil mam karena udah ini ya udah mateng mau aku iris-iris dan ini jamurnya rasanya kerenyes-kerenyes ya mam ya nah ini aku aduk-aduk lagi dan ini kuahnya tuh sangat gurih dan bening dan udah mateng ujuk-ujuk udah mateng jangan lupa taburkan bawang goreng ini taburkan bawang gorengnya supaya lebih gurih ya mam ya dan aku aduk-aduk lagi setelah ini lanjut ini mau aku sajikan ini aku mau ambil wortelnya sama kentangnya taruh di mangkok nah ini langsung aja mah diguyur sama kuah dagingnya ya mah kuah itunya kuah kaldu sama iga sapinya nih langsung masukin aja jangan lupa kuahnya mams enak kuahnya yang paling seger nih ada bawang bumbinya bawang goreng ada seledri dan juga daun bawangnya nah ini iganya mam sangat empuk sekali karena udah di playstore tadi ya nih dan udah siap taburkan jamur diatasnya udah kita iris tadi sama daun seledri supaya lebih seger harum dan ini kuahnya sangat bening ya mam ya karena kuah kaldu sapinya itu seger banget nah ini dia mam siap untuk disajikan sapi iga sapi ala dapur mama ajeng nah selamat mencoba ya mams ya tuh kuahnya bening banget nih seger oke terima kasih ya udah menyaksikan channel dapur mama ajeng wassalamualaikum selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya